What's up school fans, welcome back to Time Out! Jadi gue abis ini pengen coba kayak tidur 3 jaman, lalu bangun untuk bisa live streaming, untuk pelita jaya melawan Satria Muda Pertamina, jadi doin aja ya bangun ya, harusnya gamenya seru sih, nanti sore ini jelas gue penasaran pengen liat Agassi gimana nih di final keduanya di IBL, setelah jelas juga Arky sama Hardianus lagi on fire banget dari Satria Muda Pertamina, jadi gue harapkan kalau gue bangun gamenya akan super ketat nih, dan memang gue gak bisa janji gue akan bangun, gue pun kemarin baru tidur sekitar 5 jam. Dari tadi terbang dari Phoenix ke Los Angeles juga agak lumayan, badannya gak capek, gue takut sakit aja sih, tapi gue masih berusaha karena kita semua bekerja keras ya, gue pun juga tiap hari, walaupun gue jam kerja juga mengikuti jam Jakarta, tapi gue mencoba sebisa mungkin untuk tetap produktif, dan juga memberikan bita-bita basket kepada kalian, ya kerja keras gue, gue harapin kalian nonton video Time Out! ini secara full setiap harinya, jangan lupa juga untuk kasih like ya, biar semua kerja keras gue terbayar lunas nantinya. So thank you so much though, untuk semuanya setiap hari, sudah nonton Time Out juga, I really appreciate your support. Dan sekarang kita akan masuk ke comment of the day, comment of the day datangnya dari Israel K, dimana dia bilang, This shoulder was built to carry 30 points defeat, LeBron 2021, gue adalah one of the most creative comments kemarin nih, karena kita tau LeBron memang ngomongin tentang shoulder-nya gitu ya. Ya kita lihat aja nih besok, Lakers bisa survive atau enggak nih, dari game ke-6 melawan Phoenix Suns. Dan ya hari ini ada 3 tim yang memang menang dan juga lolos ke bawah berikut ya, dengan menutup serisnya mereka dengan kemenangan 4-1. Tadi pertama jelas kita akan bahas Atlanta Hawks terlebih dahulu, dimana mereka menang atas New York Knicks dengan skor 1389. Trey Young kelas banget bagaimana dia menutup seris ini, dia selesai dengan 36 poin, 9 asis, serta terakhir 3 poinnya dari logonya New York Knicks. Lalu sekalian lah, take a bow, oke siap, itu menurut gue, ya man, he was a savage, menurut gue he was a savage for that one, karena itu dilakukan di depan crowd-nya Madison Square Garden. Dan Trey Young joins Michael Jordan yang berhasil mencetak at least 30 poin, 3 kali secara beruntun di MSG dalam pertandingan playoff. Jadi congratulations for Trey Young, dan juga fansnya Trey Young, gue yakin banyak banget fansnya Trey Young juga di Indonesia. Selain Trey, Clint Capella, gila nih orang juga juga cukup banget dia juga hari ini, double-double 14 poin dan juga 15 rebound. Nggak jadi nge-jinks di Capella, malah gue kira dia akan nge-jinks nih, kira-kira Mendo bilang bahwa dia akan mengirim New York Knicks untuk liburan. Ternyata beneran terjadi, and Trey Young did not look like a rookie, man, di playoff, maksudnya kayak rookie playoff ya, maksudnya kan yang pertama kali playoff-nya dia, di mana dia di series ini berhasil selesai dengan average 29,2 poin per game, serta juga 9,8 asis, wow, hampir aja, double-double ya. It was a joy though, watching him in the series, menurut gue Trey Young bener-bener embrace banget his role as a villain against the New York Knicks crowd ya. And tadi di fourth quarter sih pinter banget, bolanya sama dia itu nggak dipegang saat di inbound, jadi itu game clocknya tetap berjalan, tapi short clocknya tidak berjalan, dan menurut gue itu adalah big brain play banget sih yang dilakukan sama Trey Young. Kayaknya pokoknya ini pengalaman banget di playoff lah pokoknya si Trey Young ini di series ini, jadi pinter banget yang kelas sih, tapi tetap adalah Derrick Rose ya yang ngasih jersinya dia setelah pertandingan ini. Dia bilang, apa tulisannya, keep reaching, king. Menurut gue this is why Derrick Rose deserve an NBA ring. Semoga jadi bisa menang ya suatu saat nanti, karena menurut gue apa yang dilakukan sama dia is a very classic banget sih. Dan defense-nya Hawks pun juga hari ini memenangkan pertandingannya, dan sejak memang dipegang sama Nick McMillan, strategi defense-nya Atlanta Hawks tuh bagus banget. Ya, ini pertama kalinya kata Nick McMillan lolos ke second round, masa ya aduh apa, Pacers-Pacers ini gak lolos ya? Gue juga baru sadar ya, ternyata ini pertama kalinya dia lolos ke second round tuh sejak tahun 2005, saat dia masih melatih Seattle Super Swords. So, unbelievable achievement banget, dan Clint Capella hari ini kontribusi lewat defense dan juga rebound-nya, dimana menurut gue di series ini, Randall tuh bener-bener mati, man. Mati, apa ya sebutannya, mati kutu ya? Apa ya sebutannya, gue gak tau, pokoknya sebutannya mati banget lah, dijaga sama, dia Clint Capella, dia gak bisa lewatin, apalagi kalau Clint Capella udah diboring, dia bener-bener kesulitan banget untuk mencetak poin biasanya. Dan di Andre Hunter pun hari ini menjalankan tugasnya sebagai 3ND dengan luar biasa, dimana dia menyulitkan hidup ya Derry Cruz, ini pertama kalinya kayak Derry Cruz mainnya jelek ya di series ini, dan kalau bisa take one bad quarter dari game keduanya mereka, itu gue rasa Atlanta Hawks sebenarnya bisa nge-swip si New York Knicks di series kali ini. Dan berikutnya Hawks akan berhadapan dengan Philly di semifinal, dan ini pertama kalinya juga mereka lolos ke second round sejak tahun 2016 lalu. Untuk Knicks, jelas, gue kecewa banget, karena ya, kalian tau lah, gue diprediksi bilang mereka bisa masuk ke ECF, ekspektasi gue cukup tinggi setelah melihat regular season-nya mereka, apalagi Julius Randle, wah dia tuh bener-bener jago banget, mungkin waktu itu bisa dibilang juga sebagai, kalau bisa dijadikan MVP juga sebenarnya bisa aja gitu, karena statistiknya dia memang luar biasa banget, tapi ternyata Randle berubah jadi shit dari playoff baru mulai. He shut the ball really bad though, dan kayak pemain yang berbeda banget, 180 derajat dari regular season-nya, dan di game hari ini pun dia juga melakukan 8 kali turnover. Udah gitu yang paling ngerasa adalah tadi dia nyikut-nyikut ya, nyikut Okongwu sama dia yang ngelempar bola ke Trae Young, menurut gue itu memperlihatkan kayak kurang asik, kayak kurang kelas gitu dari si Julius Randle, gue juga kayak agak kurang suka sama dia, dia yang melihat seperti itu karena kayak sore loser aja gitu, dengan apa yang terjadi dengan dia dia kayak bener-bener frustasi banget. Jadi, man, Randle selesai series ini 28-94 field goal-nya, let that sink in guys, 28-94. Kesel banget sih tapi tiap kali nonton Knicks, karena ya gue gak kebayang, apalagi si Spike Lee sih. Si Spike Lee juga gue rasa, bener-bener kesel banget lah di-PHP-in banget sama Nixon di series ini, dan menurut gue, they are the most disappointing team in the postseason. Dan yang berikutnya, calon lawannya Knicks, yaitu Villa, eh Villa lagi, Philly di Philadelphia 76ers, menang score 129-12, gue gak mau mulai ngaco nih. 129-12 atas Washington Wizards, terus kaget juga sih mereka menang sejauh ini tanpa adanya jual Embiid, atau jual Embiid karena ini day-to-day tampaknya ada sedikit robek di kakinya, kayak ototnya. Gue harap-harap sih dia masih bisa kembali sih, dan Doc Rivers pun juga udah bilang, kata dia gak punya timeline, dia cuma bisa berharap aja jual Embiid bisa kembali. Karena kalau jual Embiid hilang sih, menurut gue udah hampir impossible untuk bisa memenangkan, ataupun juga menjadi juara Embiid tahun ini ya, untuk Sixers. Tapi Seth Curry, wow, look at Seth, man. So inspirational hari ini. Dia top scorer dengan 30 poin, serta juga Tobias Harris dengan 28 poin, Ben Simmons triple-double, 19 poin, 11 asis, dan juga 10 rebound. Hari ini Ben Simmons, wow, strateginya Doc Bologna juga nih, jadikan dia seorang center, and he did everything, he tried to guard untuk center-center-nya, si Sixers, sorry, center-nya Washington juga, yaitu Daniel Gaffer, lalu juga ada Alex Landry, dia jaga gak ya? Tapi yang pasti tadi di bawah kedua itu, di shut down si Bradley Bill. Dia beberapa kali kena switch ke Bradley Bill, dan menurut gue, he played great, great defense on Bradley Bill. So yeah, he was aggressive on offense, dan kita selalu tahu, kalau memang si Ben Simmons ini agresif on offense, biasanya great things happen for the Sixers, dan yang penting itu dia gak kena follow trouble sih, and he was unstoppable hari ini menurut gue. Hey, tersaya Ben Simmons hari ini lumayan quiet lah, gak gitu kedengeran cuaranya, tapi very impressed juga sama Seth Curry, Dwight Howard, dan juga Tyrese Maxey di game kali ini. we can say now that the Sixers won the trade with the Mavu, karena menurut gue, hari ini Raul Neto had no chance untuk jagain Seth Curry, main di obok-obok abis, dan juga pemain favoritnya gue di Sixers, yaitu Tyrese Maxey, kembali tampil bagus, dan juga sangat elektrik sekali, gue suka banget sih dia main pick and roll, dia juga kayaknya passing-nya juga makin bagus, ada Eli juga ke Dwight Howard, and layup-nya juga ngedrive-nya tajem banget, si Tyrese Maxey ini adalah point guard yang sangat berbakat sekali, dan gue yakin kedepannya bisa jadi bintang juga untuk Sixers, tapi memang ada problem-nya nih, problem-nya dia suka lupa nih, dia harus ada di mana, play-nya dia suka lupa, jadi setiap timer itu kalau gue perhatiin, assistant coach-nya si Sixers itu selalu ngasih tau, si Tyrese Maxey harus ada di mana posisinya, tapi I guess ya learning by doing lah ya, biar nanti juga dia semakin bisa hafal dengan play call-nya dari 76ers, and for the Wizards menurut gue ya, it has been a very good season, walaupun pertama awalnya jelek banget, tapi akhirnya mereka bisa memutarbalikan, dan bisa masuk ke NBA playoff di posisi ke-8, menurut gue lumayan sukses lah ya, yang penting bisa masuk ke playoff, tapi they gotta fire coach Scott Brooks though, walaupun Scott Brooks ini orang yang sangat baik sekali, tapi menurut gue, he's not a good coach, man, menurut gue dia harus diganti, semoga bisa dapet pelatihnya baru yang bagus, karena this team is loaded menurut gue, dan tahun depan, menurut gue Rui Hachimura akan jago sekali, jadi bukit guys, yang main NBA Fantasy harus ambil Rui Hachimura musim mendatang, dan kalau Westbrook dan Bill Stain, I guess mereka akan semakin kompak ke depannya, dan juga gak boleh lupa ada Daniel Gafford, Daniel Gafford adalah trade yang paling berharga lah untuk mereka kembali ini menurut gue, lalu juga masih baik pemain-pemain lainnya juga sih, pemain-pemainnya seperti Denny Avdia, menurut gue Denny Avdia juga musim depan mungkin aja juga bisa bersinar juga ya, bersama Washington Wizards, oke, karena menurut kita kita pindah ke Utah Jazz, yang juga hari ini merangkak ke second round, dan juga membantai Memphis Grizzlies dengan score versus 26-110, Donovan Mitchell 30 poin, Jordan Clarkson 24 poin off the bench, dan Rudy Gobert double-double dengan 23 poin, dan juga 15 rebound, Utah langsung selesaikan game ini di quarter pertama sih, tadi gila ya, dia meledak banget, langsung ngegas itu offensinya, dimana mereka mencetak 47 poin, very impressive banget menurut gue, and Utah this time, they did not blow the 3-1 lead, konectalicious though, untuk para fansnya Utah Jazz, menurut gue, ya jelas ya, ada Donovan Mitchell itu bener-bener berbeda banget, 4-0 langsung saat ada Donovan Mitchell, gak kalah lagi, tapi menurut gue, Donovan Mitchell ini kan kita tahu, satu bulanannya dia gak bermain, karena ankle injury, tapi kayaknya dia mungkin, disitu dia mempelajari permainan temen-temennya, sekarang ini dia playmaking skillsnya, menurut gue luar biasa banget, dia hari ini 10 asis dalam 29 menit, dan kok dia bisa meneruskan playmaking skills itu, wah gila shooter-shooternya, Utah Jazz tinggal terima bola, enak aja sih, ntar sih kayak Royce O'Neill, Royce O'Neill menurut gue bagus banget, kayak Andre Kirilenko gitu, tipe-tipe permainannya, lalu juga Jordan Carson, Bogi, tinggal terima aja, setelah tinggal tembak ya, and I kind of believe, melihat Utah Jazz di first round ini, walaupun lawannya Memphis, menurut gue mereka solid banget, dan punya chance, untuk melaju all the way, menurut gue ke NBA Finals nantinya, dan Rudy jelas, best defender Jordan Carson, super reliable banget, dari Benchie Jazz, dan masih ada Mike Conley, ada George Nying, yang menurut gue juga, tiba-tiba jago nih, orang boleh juga, and ada Boyan, Bogdan, Joe Ingles, jadi very solid tim banget sih, dan Royce O'Neill juga, tapi semoga Mike Conley, kenapa-napa ya, tadi dia harus keluar dari pertanyaan, karena hamstringnya ketarik, tapi tadi kayaknya, si Utah Jazz, hati-hati aja sih, Mike Conley, karena game-nya juga udah beda jauh, udah beda 26 poin, so yeah, it was really, mendingan lebih baik lah, it was better to take him out, out of the game, dan juga biar aman, dikasih treatment aja langsung ya, dan shout out tuh, untuk Grizzlies, menurut gue, pemain-pemain muda Grizzlies ini, put up a pretty good fight, mereka menang game pertama, and of course, Dylan Bruce juga selalu mencoba, untuk menyusahkan, Donovan Mitchell, atas satu game, dia mencetak 47 poin, menurut gue, what an amazing run, for the Grizzlies, I think masa depan mereka, cerah sekali, dengan ada Jam Warren, dan juga ada Evil Danny Green, lalu juga ada Jonas Valanciunas, and JJJ, Desmond Bain, Xavier Tillman, yang gue suka banget, so yeah, the whole Grizzlies team, menurut gue harus bangga banget sih, dengan pencapaian mereka season ini, and last but not least, my Clippers, baru aja kalah, dari Dallas Mavericks, dengan skor 105-100, udah bad feeling banget sih, tadi pas si Dallas, menang quarter 1, gue, aduh Dallas menang, quarter 1-nya, mereka berapa ya, karena mereka menang, 31 kali, sejak menang, kalau mereka menang quarter 1 ya, tapi masih, Dallas, dan, Dallas dan Clippers, belum ada home team, yang menang, jadi away team semua, yang masih menang, di series ini, dan next game, mereka punya kesempatan, untuk close the series, but langsung aja, gue mau ngomel-ngomel, tentang Paul George, 2 kali turnover, at the end, dimana itu berubah, jadi 3 point dari THJ, dan juga 3 point dari, Christoph Sporzingis, yang bikin menang, pertandingan kali ini, lalu, terakhir-terakhir, di 12 detik terakhir, tadi, dia dapet bola, transisi, aduh, dia offer bolanya, malah ke Terence Mann, lo udah tau, Terence Mann itu pemain, yang paling tidak berpengalaman, di pengalaman, paling muda juga, dan dia akhirnya takut, karena dikontes, sama Luka Doncic, dan bolanya di offer, kepada, Nicholas Batum, yang gak siap, dan juga posisinya, kurang enak untuk nembak, akhirnya, gak masuk, malah gue lagi harapin, at least, kalau memang PG gak mau nembak, at least coba cari Kawhi, atau somebody else, yang lebih berpengalaman, ataupun, ambil sendiri aja, menurut gue, just take it in, dia kayak tadi, kehilangan kepercayaan dirinya, setelah 2 kali TO itu, yeah man, that was really bad, menurut gue, padahal tadi, Clippers itu punya kesempatan banget sih, untuk bisa menangkan game kali ini, tapi memang tadi, kalau halnya end of third quarter ya, Dallas had like, a 20 to 3 run, which is like, ouch banget lah, untuk si Clippers lah, jadi gue kesel banget sih, tadi, jujur aja sama si PG-13, gue marah-marah sendiri, tadi pas nonton, tapi, defense-nya Mavericks was pretty good, kita kasih kredit kepada mereka juga, Doreen, Doreen Finney-Smith, 5 steals, Kawhi dan PG, totalnya 9 turnovers berdua, sedangkan Mavericks aja, sebagai tim cuma 8 turnovers, lalu, terakhir itu, Kawhi memasangkan 3 point, di corner, dan itu air ball, itu juga kredit juga, kepada defense-nya Mavericks, yang bagus banget, tapi gue gak tau, Teren lu tadi gambar apa, akhirnya 3 point kayak gitu, Kawhi itu susah banget, itu udah hampir pasti gak masuk, Rondo pun juga marah-marah kayaknya, he gave a look, gue gak tau, apakah dia ngomong sesuatu ke Kawhi, atau gak setelah 3 point, tapi that was a really, really bad shot, menurut gue at the end, tapi, Donchus once again, he was amazing, 17 point ya, tadi kalau gak salah, di corner pertama, total selesai 42 point, 14 assist, dia pun juga supply bola, ke temen-temennya, enak banget deh, hari ini pokoknya, lalu THJ, makanya nih, kalau THJ mainnya bagus, biasanya Dallas itu, nah THJ hari ini, 20 point untuk Dallas, but create adjustment, by coach Carly, dimana dia, memulai, ataupun juga start Bobby, ini memberikan length, dan juga size, tadi Bobby, beberapa kali juga mendapatkan rebound, and Dwight Powell, man, this guy is really, really good, Dwight Powell, tadi juga ada beberapa offensive rebound, yang crucial, untuk Dallas Mavericks, and Kawhi, abis 2 kali, main perfect menurut gue, akhirnya, nembaknya, hari ini, agak kurang bagus, ada sesuai dengan 20 point, 7 dari 19, 1 dari 7, 3 pointnya, but I guess, it's time for a big guy, a big guy lagi, a big game performance, dari Kawhi, di game ke-6 nanti, gue masih percaya, dengan Kawhi, and I love it though, banyak orang DM gue, hari ini, dan juga ada yang tag di komen, beberapa nanyain gue, gimana bang, aman, panik gak, gimana nih, Clippersnya, seneng gue, you know, trash talking, I'm just having fun, gue orang juga gak sensitif, sensitif banget kok, jadi gue gak masalah, karena it's part of the game, gue malah seneng, kalau ada yang DM gue, ngatain Clippers gue, siapa tau tuh, jadi doa nanti di game berikutnya, amin, jadi Clippers yang menantar game, walaupun gue jujur, nervous banget sih, soal game, gue takut banget, Clippers kalah, Lakers kalah, gila, Clippers udah sosokan, mau avoid Lakers, di first round, tau-taunya malah, Clippers sama Lakersnya, dua-duanya gak ada yang lol, start ke second round, lalu, ada berita dari Boston Celtics hari ini, itu ada recap ya tadi, selesai, kita pindah ke berita dari Boston Celtics hari ini, dimana, Danny Ainge, mengundurkan diri, sebagai President of Basketball Operations, Danny Ainge, 18 season, bersama Boston Celtics, menurut gue sih, sukses banget ya, dengan dia, berusaha mengenangkan satu cincin, lalu juga dua kali, masuk finals, kalau gak salah, juga selama, dia ada di sana, hanya tiga kali aja, gak lolos ke playoff, dia juga banyak melakukan trade, dan juga melakukan aset yang bagus-bagus, seperti, Jason Tatum, Jalen Brown, juga, jadi, masa depan, ini selesai cerah kok, dengan dua JJ itu, tapi, kabarnya, dia akan digantikan posisinya, dengan pelatihnya Celtics yang sekarang, yaitu Brad Stevens, lumayan kaget, Stevens, katanya udah capek, untuk ngelatih, sejak di bubble musim lalu, padahal ini adalah, pelatihnya masih muda ya, 44 tahun, sangat berbakat sekali, tapi sekarang, dia udah welcome banget nih, opportunity, untuk bisa masuk ke front office-nya, Boston Celtics, Stevens, sekarang ini tugasnya adalah, Brad Stevens tugasnya untuk mencari pelatih baru, gosip yang main ada yang Evan Turner, tapi sama Evan Turner langsung dibantah ya, dia bilang, enggak, it was false, padahal si Jason Tatum respon, wah, I wish it was true, boom, biasanya matanya Jason Tatum, biasanya bagus nih, mungkin Jason Tatum, tahu sesuatu tentang, potensi kepelatihannya, si Evan Turner, karena dia sebagai pemain, sering cedera ya, dan juga, dulu dia number two, overall pick, by Philadelphia 76ers, tapi, karirnya kurang oke, karena sering cedera, tapi enggak tahu ya, mungkin dia orang yang memang pinter, bisa jadi seorang pelatih, kita enggak pernah tahu nih, siapa tahu, Celtics harus langsung interview nih, langsung interview, cari tahu nih, apakah Evan Turner bisa, atau enggak jadi pelatih ya, tapi sekarang ini jelas, beberapa kandidat yang ada adalah, Lloyd Pierce, mantan pelatihnya Atlanta Hawks, yang menurut gue, kayaknya kurang oke, lalu ada Jason Kidd, yang akan asisten coachnya Lakers, itu mungkin masih oke, dan terakhir ada Chauncey Billups, nah, Chauncey Billups ini, gue pengen bum, melihat dia melatih, karena dia adalah salah satu, pemain favorit gue juga dulu, menurut gue, big shot, Billups ini, menurut gue, apa ya, punya basketball IQ yang tinggi sekali, dia juga seorang poing guard yang hebat, jadi gue penasaran, dia dapat satu kali kesempatan untuk melatih, gue pengen tahu dia bisa, menjadi pelatih yang bagus atau enggak, so good luck untuk para fans dari Celtic, semoga akan mengembangkan pelatih yang bagus ya, berikutnya, aduh ini sedih banget sih, gue pas baca berita ini, coach K, man, Mike Krzyzewski katanya, akan pensiun dari Duke University, setelah season depan ya, kayaknya ya, saya tahu gue ya, dan gak kebanyak sih, college basketball ini, without coach K, paling legend lah, di college basketball menurut gue, dimana dia merupakan pelatih yang paling memiliki, kemenangan terbanyak, 41 season men, 41 musim, di college basketball, lima kali membawa Duke ke national championship, dan juga merupakan juara tiga kali ya, gold medalist untuk olimpiade, tahun 2008, 2012, dan 2016, jadi, just one of the greatest coaches ever sih, in basketball, dan di Duke ini katanya, dia akan digantikan oleh, pemainnya dulu, mantan pemainnya dia, yaitu John Shire, mungkin nama baca belakangnya, dia juga pemain Duke dulu, dan sempat main di NBA, kayaknya kalau asal sempat main di Klee, pasti sebentar, jadi menarik sih, belum punya pengalaman sebagai head coach, tapi dia akan mengemban beban yang cukup berat, tapi ke depannya sih, si pemainnya, Duke not bad lah, ada si, Paolo Bancir, with him coming in next season, dan, karena dari PBA, Kiefer Raffina kabarnya, akan menyusul adiknya, Terdy Raffina, untuk bermain di Liga Jepang, jadi sekarang ini, masih ada drama, tapi antara Kiefer dan juga PBA, kayaknya PBA itu memang kan, mereka nggak gitu suka, kalau pemain lokalnya, Phillip itu bermain di Liga Internasional lainnya ya, misalnya di Liga Jepang gitu, jadi, agak dipermasalahkan, kita ada breach of contract, dengan timnya, itu Alex Road Warriors, tapi kalau gue liat artikelnya hari ini adalah, Alex Road Warriors, sudah memberikan blessings, untuk Kiefer Raffina, bermain untuk Shiga League Stars, nantinya di Liga Jepang, jadi kita tunggu aja memang, adak-adaknya suka ribet aja, juga lebih apa gini ya, gue harapkan sih Kiefer, akan mulus langkahnya ke Jepang, karena Kiefer pun juga excited banget, dia bilang ini adalah, once in a lifetime opportunity, kita tahu memang Liga Jepang itu, permainannya mungkin juga di atas PBA, itu kenapa, dia juga bangga kali ya, adiknya pun juga waktu itu, bangga banget bisa bermain di Jepang, adiknya pun juga, played really well, 3D Raffina, in Japan, so dia apa tim yang namanya, Nio Phoenix ya, jadi ya hopefully, kedua adik kakak ini, bisa reuni nanti di Jepang ya, membawa nama Filipina, membawa bangga nama Filipina, so itu adalah, berita dari Kiefer Raffina, I'm very excited, because, Kiefer juga lagi gila, dia kayaknya jualin kartu deh, Kiefer kayaknya jualin kartu di Filipina, dia tuh punya account namanya, Cars by Kiefer, atau Cars for Kiefer, gue ikutin terus, dan gue suka liatin box breaknya dia, dia suka nyebut-nyebut nama gue juga, tapi yang sama Kiefer itu adalah, one of my great friends in the Philippines, walaupun kita gak pernah hangout bareng, tapi kalau kita ketemu selalu, menyapa dan juga ngobrolin, tentang basket sih, mungkin next time gue, kalau itu sama Kiefer, kita akan ngomuin kartu basket sih, oke, sekarang kita minta ke prediksi, besok ada 2 game, do or die, dua-duanya, oh my god, I'm so excited, besok kalau bisa Lakers live, gue mau live chat juga, untuk Lakers lawan Phoenix Suns, tapi yang pertama adalah, Damien Lillard, besok kira-kira berapa poin nih guys, kemarin abis 55 poin, lalu juga dia kayak panas, abis dikata-katain sama fansnya Denver Nuggets, gue masih kayaknya guaranteed lah, gue kayak Charles Barkley nih, guaranteed nih, 35 poin lah menurut gue, pasti besok Damien Lillard, tapi yang pasti yang penting adalah, temen-temennya bisa step up, main kalau gak salah di overtime itu, Damien Lillard 17 poin, sedangkan yang lainnya cuma 2 poin ya, jadi, butuh sekali CJ, untuk bisa at least 30 poin sih, biasa untuk Portland bisa menang, tapi gue yakin, I think Portland can push it to 7 game ya, jadi gue akan go with Portland minus 5, and berikutnya, apakah Lakers mentalnya masih bisa bounce back, setelah dibantai habis kemarin sama Phoenix Suns, kayaknya besok baik-baikin taruh uangnya di Phoenix deh, soalnya lainnya udah pindah dari minus 3 ke minus 2, I believe ini akan 7 game sih, tetap Anthony Davis, I think besok akan maksain main, walaupun dia besok game time decision, I think AD juga gak sabar sih, pengen main lagi, dan bantu tim yang menang ya, karena juga, dia main tuh, kan kalian tau, LeBron tuh keluarnya lebih cepet ya, kemarin di lapangan, katanya LeBron tuh pengen treatment, alesannya treatment, di locker room bareng AD katanya, tapi yang pasti gue harapin sih, AD akan main besok, kalau memang AD main, Lakers jelas punya kesempatan untuk menang, but I think hopefully, Kuzma, Caruso, Schroeder, Schroeder abis 0.9, harusnya Schroeder meledak lah ya besok lah ya, semoga pemain-main itu, dan juga Kuzma, Caruso, Drummond, semoga punya game yang lumayan besar besok ini, untuk Lakers, ya gue akan memilih Lakers minus 2, so sekarang kita pindah ke top shoes, New Balance nya Kawhi, starting to grow on me, gue makin suka aja nih, dengan desainnya gak tau kenapa, makin kesini makin keren, menurut gue, lebih kutnya ada Russell Westbrook nih, dengan sepatunya yang bertema kan, kayak Jepang ya ini, kalau gue liat motif-motifnya, but it is pretty dope, lalu kita pindah ke top place, dimana ada John Collis nih, yang catches the alley-oop, from Trae Young, and finish it with a reverse layup, dan jelas Trae Young, 3 point, dari logo, and take a bow, wajib banget, untuk masuk ke top place, hari ini, berikutnya ada, Down of Image Only, with this tough, 3 point shot, to beat the shot clock, ini saat dijaga sama, ini kayak Dylan Brooks, dan Luca, donches gila sih ini, tangkep, elipnya pake satu tangan loh, dari TH, ini susah loh, nangkep satu tangan, dan terakhir, ini adalah play of the day, dimana Seth Curry, Rui Hachimura, for this jump shot, man, that is crazy though, dan try play of the day, jelas, gue harus memilih 3 young, yang 36 point, 9 asis, 4 rebound, dan juga 1 3 point, dari logo, dan juga 1 think about, untuk MSG crowd, definitely, kalau dia melakukan hal tersebut, dia akan menjadi player of the day, so, guys, time out game, thank you so much, for hanging out with me today, thank you so much, yang sudah nonton sampai di titik ini, I really appreciate your support, gue tiap harinya, seneng banget, untuk bisa ngomongin basket, dengan kalian semua, this is my job, and this is my hobby, my passion, tapi gue lebih seneng lagi, kalau memang bisa share ini semua, kepada kalian semua, so yeah, I really appreciate it, yang selalu support channel ini, yang nonton semua video gue, setiap harinya, selalu seneng banget lah, pokoknya kalau bisa, lihat, baca-baca komentar dari kalian, dan juga jangan lupa, kasih like, juga untuk video kali ini, and yeah, after this, edit, tidur cepat, tidur kan, yang berapa nih, sekarang jam setengah 12, abis edit sejam, setengah satu, ya gue ada 4 jam lah, not bad lah, 4 jam tidur sebelum ke IBL Finals, jadi semoga juga bangun ya, semoga badannya gak terlalu lemes banget, doain guys, and yeah, good luck, untuk para fansnya PJ, dan para fansnya SM hari ini, so thank you so much guys for watching, I'm Rocky Padilla, and I'm signing out, and I'll see you guys later, peace out. sub indo by broth3rmax